Betul, sehingga membuat lapisan cet lebih tebal dan kuat. Benar, dan jangan lupa ada juga teknologi color care-nya juga, Desna, yang bikin warna tahan lama. Tidak cuma itu Vincent, jangan lupa juga kalau ada juga teknologi sunblock, jadi bukan kulit doang, tapi juga cet ya, yang dapat menurunkan suhu ruangan hingga 5 derajat Celcius. Masa, hari ini terasa adep mungkin karena Nippon Paint juga, pastinya ya. Jadi nggak perlu dilakukan lagi, kuantas tanpa kompromi dari Nippon Paint, Nippon Paint best in class. Iya, sekali lagi buat Nippon Paint, terima kasih selalu support Vindes. Terima kasih Nippon Paint yang katanya sesaat lagi mau menjadikan saya brand ambasador. Karena chat rumah saya itu Nippon Paint semua. Bahkan bukan chat rumah, saya ngechat di WhatsApp pun pake Nippon Paint. Saking saya cinta pake Nippon Paint, gitu ya. Kalau gue sih nggak perlu jadi penjilat begitu ya. Halo. Mr. Mark, Mr. Mark. Waduh, Mr. Mark itu sahabat saya, dia dari Malaysia. Bosen Nippon Paint. Oh, gue kenal, Pak. Oke. Teman gue itu, Pak. Nah, teman-teman, Soma Cashmore. Iya. Ini adalah lukisan-lukisan yang sangat luar biasa, karya dari... Saya bisa bilang bahwa beliau ini seniman ya. Iya. Sesudah menjalani tugas sebagai... Presiden. Presiden. Iya. Dia dalam waktu 3 tahun akhirnya dia belajar melukis. Dan ini adalah contoh-contoh lukisannya. Landscape, mostly landscape ini. Pemandangan, ya. Ini adalah finger painting. Bagus ya. Dan sangat-sangat bagus. Dan itu, untung itulah. Beliau, makanya kita mohon dengan hormat waktu kemarin saya memikirkan sama teman-teman, sama Desta juga. Ya. Apa ya, kita fitness bikin apa ya? Kita melukis bareng, yuk. Karena nanti di fitness dival kan akan ada acara besar. Ya, nih. Ya. Yang berhubungan dengan... Seni. Seni juga, ya. Betul. Di sini sudah ada berbagai macam peralatan melukis. Ya. Nanti Park SB yang akan melukis secara live di sini, ya. Semalam itu sampai jangan di pas tumbuh. Lama banget. Lama banget. Jadi, kita sudah buka samfisien kemarin di findes.ig. Ya. Buat teman-teman yang mau melukis bareng kita. Jadi, kita kurasi kurang lebih ada 20 orang yang akan dilukis bareng kita. Sebenernya bebas lukisannya. Ya, jadi bebas ya. Nanti dia akan dikasih kanvas dan juga peralatan untuk melukis. Dan hebatnya sore hari ini kita kedatangan guru atau dosen seni rupa kita waktu di Institut Kesenian Jakarta. Waktu kita diikaji dulu. Yang ngajarin kita gambar. Ada Mas Aji. Di sana Mas Aji. Halo Mas Aji. Dulu butangnya Jibot dulu. Jibot. Aji Botak. Ya, dulu bu. Dia ngajarin melukis selanjang. Benar, dia ngajarin melukis selanjang yang dulu. Benar, benar. Dia yang melukis selanjang dia yang telanjang juga dipakai. Ada modelnya. Oh, ya. Jadi kalau tahu Pak SBY umurnya berapa? Berapa nggak ada yang tahu? 75 tahun. Dan masih sangat produktif di bidang karyanya. Masih terus melukis dan juga berkarya dan bernyanyi. Bulan lalu beliau residensi ke Jepang. Dan ini sekedar informasi tambahan aja. Kemarin terakhir ke CKS saya ke CKS. Hari ini harusnya beliau terbang ke Perancis, ke Paris. Ya. Untuk bertemu dengan Bill Gates. Eh, ke Paris atau Bill Gates kan? Ya, maksudnya pertemuannya di Amerika atau di Paris saya lupa. Tapi setelah Bill Gates juga mau kemana? Ya. Beliau menunda sehari untuk hadir. Mau di Pes Takoran. Jadi Pak SBY juga punya museum di Pacitan yang salah satu isinya adalah hasil-hasil dari lukisannya. Ya. Dan juga punya mobil yang khusus. Di Dikin untuk membawa peralatan lukisnya. Kalau beliau tuh mau lukis outdoor. Eh, kalau kakir semuanya temannya lensnya mata pemandangan ya. Betul sekali. Langsung saja rekan-rekan Pes Takoran. Please give it up for Bapak Susilo Bapak Yugo Yugo. Apa kabar semuanya? Tehan. Alhamdulillah. Nice to see you all. Wow. Pak, kemarin sukses banget Pak nyanyinya di panggung besar sana, Pak. Thank you. Makasih. Aku amatir. Aku bisa. Wow. Kalau gitu, ini kita mau request lagu lagi boleh, Pak? Gak, kan? Kita nyanyi lagi. Salah tempat. Pak SBY sesudah di hari pertama bernyanyi. Kami dari VITES. Kepada Diba udah ngobrol-ngobrol Pak SBY. Kami mohon dengan sangat untuk Pak SBY bersama kita untuk melukis bersama Life Painting. Dan juga kita ngobrol-ngobrol di atas panggung sini, Pak SBY. Sambil ngobrol, sambil melukis. Dan PSBY ada kurang lebih 20 teman-teman juga yang akan melukis bareng kita. Boleh teman-teman? Langsung aja silahkan. Iya. Kita sudah siapkan semua peralatannya. Ini dia teman-teman seniman yang akan ikut melukis. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya muka-mukanya gak bisa gambar nih. Seniman justru. Seniman ya. Iya. Mereka ada memang profesional seniman. Boleh landscape, boleh portrait. Silahkan teman-teman semua. Temanya juga bebas. Dan mungkin kita akan ke Pak SBY. Pak SBY kira-kira sore hari ini akan melukis. Melukis apa, Pak? Ini karena waktunya satu jam, aku ingin melukis kepadangan alam di Indonesia. Ada satu foto sebagai referensi itu memoto gunung laut di Jawa Tengah dari Bonerobo. So, sunset over Mount Lawu. Taken ada anak muda, fotografer namanya Muhammad Wesson Yadip Mambayu. Aku akan melukis di sini. Tapi menggunakan big brush, kuas besar, tidak detail. Yang penting menggambarkan senja di atas gunung laut. Anak senja ya. Jadi sesuai dengan temanya hari ini juga, masalah situasinya, Pak? Senja. Senja. Dengan magic hour kalau bisa dibilang, Pak. Oke. Tapi ini di gunung laut. Di laut. Oke, kalau gitu. Saya sanggup gunung laut, bukan menang sehari. Wah, ay! Kalau gitu, teman-teman, boleh kita berikan di bawah tangan sekali lagi untuk Pak SBY. Silahkan Pak SBY untuk bersiap. Iya, teman-teman yang di bawah juga silahkan. Iya. Bersiap siap ya. Inilah hebatnya Pesta Korang. Di saat yang lain-lain lagi mendengarkan lagu, kita sudah melihat orang lukis. Melukis. Luar biasa, suka lihat. Ini juga kita lihat adik-adik yang sudah bersiap-siap pakai celan mag. Mau masak loh. Nah, itu biar ke bajunya, Pak. Temanya bebas ya. Boleh melukis apa aja. Nanti paling stay.